Oke Nana, jumpa kembali hari ini kita akan membahas perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer ya. Di sini ada di awal ini kita akan mulai dari sistem kerja komputer, di sini ada tiga proses ya. Komponen ini adalah komponen ini yang di tengah-tengah ini adalah CVU atau unit proses. Nah di sini ada perangkat masukan, ada perangkat proses yaitu ada kontrol unit, ada alu atau otomatik lunatic unit, ada juga unit memori dan perangkat luar. Nah kita mulai dari perangkat input device atau perangkat input masukan. Untuk perangkat keras masukan itu ada keyboard, mouse, touchpad, scanner, touchscreens, joystick, mikrofon, dan webcam itu adalah beberapa dari perangkat keras masukan. Setelah itu di sini ada unit proses. Nah unit proses harus sering disebut juga CPU atau central unit prosesor, sering juga disebut otak dari sebuah komputer. Nah fungsinya adalah melakukan operasi aritematik logika, setelah itu menjalankan program yang tersimpan pada memori, dan memperjemahkan instruksi yang diberikan, dan eksekusi sesuai alur perintah yang ada. Yang ketiga adalah mengendalikan sistem komputer sehingga menjadi sinkron antara kerja antara komponen. Nah di sini ada unit proses ya. Nah di sini kan ada alat input masukan, satu ada unit proses atau CPU. Dalam unit proses atau perangkat keras yang ada dalam CPU, antara lain ada motherboard, ada prosesor, ada power supply, ada PGA, ada sound card. Jadi dalam unit proses atau perangkat keras proses, dalamnya itu ada motherboard, prosesor, power supply, PGA, dan sound card. Ini adalah prosesor ini adalah induk, ini adalah prosesor untuk memproses atau otaknya, ini power supply adalah untuk memberikan input tegangan, PGA adalah untuk mengolah data menjadi tampilan di display, sound card adalah mengubah data analog menjadi digital berupa suara ya. Ini adalah unit penyimpanan, ini adalah perangkat keras yang ada dalam CPU antara lain, juga ada RAM atau random access memory, atau ada ROM, read-only memory, ada juga harddisk, harddisk ini adalah tempat penyimpan, ini juga ada solid state drive, dia juga untuk menyimpan, ada optical disk, ini untuk CD ROM ya. Ini juga ada floppy disk, dan flash disk ya, atau yang portable. Nah juga anak-anak disini ada perangkat keras keluaran, berupa output device, di antara lain adalah monitor, ini menampilkan hasil proses berupa visual, Nah ini sudah speaker, ini untuk mengeluarkan hasil berupa audio, ada juga printer, ini adalah output berupa cetakan, projektor, ini berupa tampilan display berupa cahaya. Nah itu kita akan membahas perangkat lunak software ya, perangkat lunak atau software. Nah ini kita lanjut, disini ada satu, sistem operasi, sistem operasi atau OS ya, operating system, nah ini perangkat lunak itu antara lain ada perangkat lunak sistem operasi atau OS. Nah disini sistem operasi atau, sistem operasi ialah komponen serta metode kerja dalam komputer yang tujuan utamanya yaitu untuk menghubungkan manusia dengan komputer. Nah antara lain prosesnya adalah melakukan booting, yaitu mengulai sistem operasi dari perangkat. Selanjutnya manajemen proses, yaitu melakukan sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagi informasi. Ada loading dan execute atau execute. Nah disini adalah sistem operasi yang akan memulai menjalankan suatu program. Nah disini kita mulai dari satu, sistem operasi, antara lain macam-macamnya ada Windows contohnya ya, contoh dari sistem operasi yang umum kita tahu adalah Windows OS. Salah satu jenis sistem operasi yang paling populer adalah Windows. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft. Kemudian Microsoft terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi dan tampilan. Nah ini paling banyak ya, kita gunakan adalah Microsoft, Microsoft yaitu Windows. Nah itu ada juga Linux. Linux adalah sistem operasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linux ya, pada tahun 1991. Linux ini menjadi salah satu sistem operasi favorit para programmer. Selain itu Linux juga mulai memiliki sifat open source atau bebas ya, untuk dimodifikasi dan ditipustikan tanpa perlu lisensi. Nah bedanya kalau Windows ini perlu lisensi atau berbayar, ya ini Linux ini gratis ya. Lalu kita lanjut, ada juga lagi Mac OS. Mac OS ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Suatu sistem operasi yang dapat digunakan oleh semua perangkat ke luar Apple ya, terkoneksi dalam satu Apple ID yang sama. Contoh seorang menggunakan iPhone-mu, maka kamu bisa mengangkat dari Mac OS. Nah ini khusus ya, Macbook sini ya, atau Mac OS. Atau ada Chrome. Chrome juga punya OS, salah satu jenis sistem operasi yang paling baru ya. Ini baru ya. Ini berdiri kembangkan oleh Google pada tahun Juni 2011. Chrome ini berbasis Linux, artinya dapat digunakan pada perangkat tertutup seperti Chromebook. Dapat juga digunakan, ini juga dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi Android. Jadi digunakan untuk kebetulan personal dan bisnis ya. Nah disini, selain perangkat lunak sistem operasi, ada juga perangkat lunak aplikasi. Ya disini, perangkat lunak aplikasi itu antara lain. Contohnya ada pengolah kata, ada Word, ada pengolah angka, atau Excel. Ada juga pengolah anung untuk presentasi. Atau ini juga ada desain grafis, yaitu ada ini Mozilla, ini untuk perambahan atau searching ya, informasi. Ada juga media player, netbench, atau disini aplikasi. Ada utility dan antipirus, serta aplikasi game. Ini adalah perangkat lunak aplikasi. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah disini, interaksi antar perangkat komputer C ya. Nah interaksi antar komputer, interaksi antar perangkat elektronik berdasarkan fungsinya membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, interaksi perangkat yang berfungsi untuk meningkatkan daya guna perangkat elektronik itu sendiri. Interaksi antar perangkat komputer dapat dilakukan melalui kabel maupun nirkabel atau tampak kabel. Nah ini dia contohnya interaksi. Interaksi antar kabel, dengan menggunakan kabel biasanya, disini ada khusus yaitu port PS2 atau khusus untuk mouse dan keyboard. Ada juga port USB, ini gunanya juga untuk keyboard, mouse, printer, dan lainnya. Ada port DVI, yaitu untuk output video ke monitor. Ada juga port VGA, digunakan untuk mengantarkan output video analog ke monitor. Ada port HDMI, gunanya juga mengantarkan audio dan video. Ada port plan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain atau perangkat jaringan seperti switch dan hub. Ada juga perangkat audio hijau berfungsi untuk ke speaker atau ke HP ya, yang warna hijau. Itu ada port audio yang warna biru, ini khusus untuk LAN-in. Nah itu ada juga port merah untuk mic. Setelah itu, nah disini interaksi nirkabel. Interaksi nirkabel, biasanya interaksi nirkabel itu yang umum digunakan adalah dengan Bluetooth dan WIP. Perangkat bisa menggunakan, ya ini dia, perangkat interaksi nirkabel itu biasanya kalau Bluetooth digunakan untuk mentransport data, menghubungkan perangkat input dan output. Contoh mouse, keyboard, dan handset ini bisa menggunakan Bluetooth. Sedang WIP digunakan untuk koneksi jaringan atau internet. D, kondifikasi data pada komputer. Nah seperti ini, nah ini dia ada bilangan binar ya. Ini kita akan bahas berikutnya untuk bilangan binar. Ini bilangan binarnya kita akan bahas nanti ya, anak-anak ya. Nah ini kita cukupkan disini pada perangkat lunak komputer dan perangkat keras-perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.